paspor mana aku baru tahu guys ternyata paspor Malaysia Buna pun baru tahu ternyata paspor Malaysia nggak bisa dipakai di Israel satu-satunya negara yang nggak bisa adalah Israel bisa digunakan untuk semua negara kata Israel Buna kok nggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu kalau ini bisa kalau di Indonesia semua untuk seluruh di negara dan wilayah kecuali Oh ya kita nggak ada orang ke Israel jadi boleh pergi ya berarti nggak boleh perang berarti nggak boleh perang nih ya kita boikot itu apa kita boikot karena bisa bisa ini gua baru tahu guys ternyata paspor Malaysia tuh nggak bisa dipakai di Israel satu-satunya negara yang nggak bisa dimasukin pakai paspor Malaysia adalah Israel gua agak bingung ternyata selama ini semua orang udah pada tahu tapi gua kok baru ngeh sekarang gua mikirnya sih semua negara bisa dimasukin sama paspor Malaysia tapi ternyata enggak gua juga dimikir ini cuma gue yang nggak tahu atau emang banyak orang juga baru tahu kok rasanya nggak masuk akal ya soalnya gua pikir kalau soal negara-negara yang bisa dikunjungi tuh udah umum banget infonya tadi pas lagi ngobrol sama temen dia juga kaget gua baru tahu lu kok kaget katanya ya gimana nggak kaget gua pikirkan kayaknya semua negara bisa dimasukin aja gitu termasuk Israel ternyata salah besar Malaysia bener-bener ada larangan buat masuk ke sana lu baru tahu dia nanya lagi ya barulah gua selama ini nggak pernah kepikiran aja apalagi gua bukan tipe orang yang sering traveling ke luar negeri apalagi ke Israel jadi ya baru tahu deh sekarang terus gua bandingin nih sama Indonesia ternyata di Indonesia tuh bisa ke semua negara tanpa ada masalah termasuk Israel Israel nggak ada larangan kayak di Malaysia jadi kalau di Indonesia orang bisa bebas pergi ke Israel beda banget sama paspor Malaysia yang ada batasannya ini juga baru gua ngeh sih setelah ngobrol-ngobrol seru juga ya kalau udah ngomongin soal perbedaan aturan paspor kayak gini banyak hal yang kita nggak tahu sebelumnya setelah gua tahu soal itu gua jadi makin penasaran dong kenapa sih paspor Malaysia bisa dibatasi kayak gitu ternyata ada sejarah panjang antara Malaysia dan Israel yang bikin hubungan mereka jadi rumit banget Malaysia emang dari dulu nggak pernah ada hubungan diplomatik sama Israel bahkan ada aturan ketat yang melarang warga negaranya buat masuk ke sana mungkin ini juga salah satu bentuk dukungan Malaysia terhadap Palestina jadi mereka nggak mau ada hubungan apapun dengan Israel Wah makin jelas kenapa paspor Malaysia nggak bisa dipakai di sana tapi terus gua jadi mikir gimana ya kalau misalnya ada warga Malaysia yang pengen banget ke Israel kayak buat urusan bisnis traveling atau mungkin alasan keagamaan ternyata susah banget karena mereka harus dapat izin khusus dari negara lain buat bisa masuk ribet juga ya beda banget sama Indonesia yang lebih fleksibel walaupun hubungan Indonesia sama Israel juga nggak deket-deket amat tapi minimal warga kita masih bisa masuk ke sana asal punya visa gua ngobrol lagi sama temen gua soal ini dan dia bilang ya tapi emang jarang juga orang yang niat banget ke Israel sih kecuali yang emang punya alasan khusus kalau enggak ya nggak penting-penting amat gua setuju juga sih tapi tetep aja menarik gimana kebijakan negara bisa beda-beda banget deh padahal kita masih satu kawasan di Asia Tenggara menurut gua perbedaan ini nunjukin gimana masing-masing negara punya sejahatan politik yang unik yang akhirnya bikin aturan mereka beda gua jadi makin kebuka pikirannya soal soal isu-isu politik internasional kayak gini kadang hal-hal yang kelihatannya remeh kayak paspor atau visa ternyata punya latar belakang yang jauh lebih dalam dan kompleks kalau dulu gua cuai-cuai aja soal ini sekarang jadi mikir B ternyata penting juga buat tahu aturan-aturan kayak gini apalagi kalau kita sering-sering traveling atau rencana buat ke luar negeri setiap negara punya kebijakan yang beda dan itu bisa ngaruh banyak ke cara kita jalan-jalan atau bahkan bisnis di luar negeri terakhir gua cuma pengen bilang nggak ada salahnya sih buat kita terus belajar hal-hal baru apalagi yang berhubungan sama dunia internasional kadang informasi kayak gini bener-bener bisa bikin kita lebih paham gimana dunia di luar sana bekerja jadi next time kalau ada yang bahas soal paspor atau aturan negara lain gua udah bisa nimbrung dan share info yang gua tahu sekarang setelah ngobrol lebih lanjut soal ini gua jadi semakin sadar kalau banyak hal yang kita anggap kecil kayak perbedaan aturan paspor ternyata kita bisa ngasih kita wawasan lebih luas tentang gimana hubungan antar negara itu bekerja temen gua juga sempet nambahin makanya penting buat ngerti sejarah dan politik internasional biar kita nggak cuma tahu soal aturan doang tapi juga ngerti alasan dibaliknya gua setuju banget sih soalnya selama ini gua ngerasa kalau isu kayak gini tuh cuma buat diplomat atau orang-orang yang kerja di pemerintahan padahal buat kita yang sering jalan-jalan atau bahkan buat bisnis ini penting banget gua jadi makin tertarik buat cari tahu lebih dalam tentang hubungan Malaysia sama Israel juga sama Palestina gua sempet baca kalau Malaysia itu salah satu negara yang paling vokal dukungannya buat Palestina bahkan di beberapa forum internasional Malaysia sering banget ngangkat isu soal Palestina makanya hubungan mereka sama Israel bener-bener tegang temen gua sempet nanya terus kalau ada warga Malaysia yang emang mau ke Israel gimana tuh? nah itu yang seru ternyata mereka bisa lewat negara ketiga kayak Singapura atau Thailand yang emang punya hubungan diplomatik sama Israel jadi mereka harus puter otak buat dapat akses nggak bisa langsung gitu aja di sisi lain gua bandingin lagi sama Indonesia meskipun kita juga mendukung Palestina tapi pemerintah Indonesia nggak sampai bikin larangan buat warganya pergi ke Israel ini kayak nunjukin gimana kebijakanan luar negeri kita lebih fleksibel dibanding Malaysia walaupun hubungan diplomatik antara Indonesia sama Israel juga nggak ada tapi tetap warga Indonesia yang mau ke Israel harus apply visa dan itu juga bisa dapet izin khusus tergantung kebutuhan mereka nah disini gua mulai ngerasa bahwa perbedaan kebijakan ini sebenarnya ngasih kita insight lebih dalam tentang bagaimana masing-masing negara menjaga keseimbangan antara prinsip politik dan kepentingan warganya Malaysia mungkin lebih keras dalam soal prinsip dukungan ke Palestina tapi itu juga ada konsekuensinya buat warganya yang pengen ke Israel sementara Indonesia meskipun juga pro Palestina lebih memilih pendekatan yang agak longgar biar warga punya kebebasan lebih dalam hal travelling jadi dari ngobrol santai ini gua belajar bahwa kebijakan paspor dan perjalanan itu nggak cuma sekedar aturan administrasi biasa ini adalah refleksi dari gimana masing-masing negara memandang dunia dan gimana mereka menjaga keseimbangan antara politik internasional dan kebutuhan rakyatnya makin gua bahas ini makin gua sadar bahwa hal-hal yang selama ini gua anggap sepele ternyata punya latar belakang yang jauh lebih besar gua jadi makin pengen tahu lebih banyak lagi soal kebijakan luar negeri negara-negara lain bukan cuma soal Israel tapi juga gimana mereka ngatur hubungan dengan negara-negara yang punya conflict atau perbedaan pandangan politik kayak contohnya ada negara-negara lain yang punya masalah serupa sama Israel tapi dengan pendekatan kebijakan yang berbeda ini seru banget buat diikutin karena setiap negara punya cara unik buat ngejalanin diplomasi mereka jadi intinya obrolan kecil soal paspor Malaysia yang nggak bisa masuk Israel ini bikin gua sadar bahwa kita perlu lebih banyak tahu soal dunia internasional gak cuma buat jalan-jalan tapi juga buat paham gimana hubungan antar negara itu bisa mempengaruhi hidup kita sehari-hari setelah semua obrolan itu gua jadi makin mikir ternyata ada banyak hal dibalik layar yang nggak kita sadari soal aturan-aturan negara gua sempet baca juga negara-negara kayak Malaysia dan Indonesia emang punya pendekatan berbeda dalam diplomasi mereka Malaysia lebih tegas dalam hal dukungan ke Palestina sampai-sampai ngeblok akses ke Israel buat warganya di satu sisi mereka pengen nunjukin solidaritas yang kuat ke Palestina tapi di sisi lain ada harga yang harus dibayar yaitu keterbatasan kebebasan buat warganya yang pengen bepergian gua jadi kebayang gimana rasanya buat warga Malaysia yang pengen kesana buat urusan penting tapi harus ribet cari jalan lewat negara lain terus gua juga mulai berpikir lebih jauh soal dampak dari kebijakan kayak gini ke kehidupan orang-orang biasa kebijakan internasional yang kelihatannya jauh dari kehidupan sehari-hari ternyata punya efek yang langsung ke kita misalnya aja buat orang-orang yang punya bisnis internasional traveler yang pengen ziarah atau bahkan mahasiswa yang pengen studi di negara tertentu kalau akses dibatasi pasti ada banyak rencana yang terhambat gua ngobrol lagi sama temen gua dan kita berdua sepakat di era global kayak sekarang perbedaan aturan antara satu negara dan negara lain bisa jadi bikin pusing apalagi kalau kita terbiasa berpikir bahwa semua negara tuh harusnya terbuka buat kita kunjungin tapi kenyataannya setiap negara punya kepentingan dan prioritas yang berbeda dan kadang kita sebagai warga biasa harus nerima kenyataan itu meskipun rasanya gak selalu adil di saat yang sama gua jadi ngerasa bersyukur juga sih sebagai warga Indonesia kita mungkin punya beberapa masalah internal tapi dalam hal kebebasan bepergian kita cukup fleksibel beda banget sama Malaysia yang lebih banyak batasannya terutama soal Israel ini gua ngebayangin gimana kalau kita punya kebijakan serupa pasti banyak yang bakal protes atau ribet cari cara buat ngakalinya gua juga sempet iseng yang diskusi sama temen soal apa yang bisa kita pelajari dari perbedaan kebijakan ini dia bilang ya tiap negara emang punya prioritas masing-masing bro Malaysia mungkin fokus banget ke isu politik luar negeri yang mereka anggap penting sementara Indonesia mungkin lebih fokus ke hal lain itu masuk akal sih karena emang gak semua negara bisa punya kebijakan yang sama gua jadi mikir juga mungkin karena Indonesia kemunihia pengen ngedukung warganya yang beragam kepentingan makanya kebijakannya gak terlalu ketat diisi lain gua juga jadi penasaran gimana masa depan hubungan antara negara-negara yang punya konflik kayak Israel dan negara-negara yang gak mengakui keberadaannya apakah suatu saat nanti aturan kayak gini bakal berubah atau malah makin ketat gua rasa itu tergantung sama gimana situasi politik global berkembang kalau kita lihat sekarang dunia makin kompleks dan hubungan antar negara juga terus berubah jadi dari obrolan yang awalnya simple tentang paspor gua malah jadi mikir lebih dalam soal hubungan internasional dan kebijakan negara gua jadi makin ngerti bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri mulai dari sejarah, politik, sampai solidaritas terhadap isu-isu tertentu dan buat gua ini pelajaran penting banget karena gua ngerasa sebagai warga global kita harus lebih aware gimana negara kita dan negara lain bergerak di panggung internasional akhirnya gua jadi paham bahwa meskipun kadang kita merasa jauh dari isu-isu besar kayak politik internasional ternyata dampaknya bisa langsung kerasa ke kehidupan kita dari hal sederhana kayak paspor, visa, sampai kebijakan negara soal akses ke negara lain semuanya bisa mempengaruhi mobilitas kita jadi penting banget buat kita terus belajar dan paham soal kebijakan-kebijakan ini biar kita bisa lebih siap menghadapi dunia yang makin global setelah gua dalemin lebih jauh gua jadi makin paham kalau hal-hal yang keliatannya kecil kayak aturan paspor atau visa itu sebenarnya punya dampak besar kehidupan kita misalnya aja buat orang yang hobinya traveling atau yang punya bisnis internasional aturan kayak gini bisa bikin beda besar antara perjalanan yang lancar atau malah ribet banget gua juga mulai ngebayangin kalau ada orang Malaysia yang misalnya punya bisnis gede di luar negeri dan mereka harus pergi ke Israel buat urusan kerja kebayang gak sih betapa ribetnya mereka harus cari cara muter lewat negara lain cuma buat bisa dapat akses hal-hal kayak gini yang sebenarnya jadi tantangan di dunia modern ngomongin soal tantangan di dunia modern gua juga jadi sadar kalau kebebasan untuk bergerak buat traveling atau kerja di luar negeri itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh di negara kayak Indonesia kita mungkin merasa bebas-bebas aja buat pergi kemana-mana asal ada duit dan visa tapi kalau kita hidup di negara dengan aturan yang lebih ketat kayak Malaysia dalam kasus Israel ini pilihan kita jadi terbatas banget dan itu bikin gua mikir betapa beruntungnya kita yang punya lebih banyak kebebasan buat pergi ke berbagai tempat tanpa terlalu banyak batasan tapi di sisi lain temen gua bilang ya tapi lu juga harus inget ada alasan kenapa Malaysia bikin aturan kayak gitu mereka punya posisi politik yang jelas soal Palestina dan itu penting buat mereka nah ini juga bikin gua sadar kalau kebijakan negara itu gak cuma soal memudahkan warganya buat traveling tapi juga soal gimana negara tersebut mau dikenal di panggung dunia Malaysia punya komitmen kuat buat dukung Palestina dan salah satu cara mereka tunjukin itu adalah dengan melarang warganya pergi ke Israel ini semacam statement politik yang nunjukin dimana posisi Malaysia dalam konflik tersebut Indonesia mungkin lebih fleksibel dalam hal ini tapi bukan berarti kita gak punya pandangan politik soal konflik Israel-Palestina kita juga dukung Palestina cuma caranya beda gua rasa ini mencerminkan perbedaan pendekatan diplomasi antara kedua negara Malaysia lebih konfrontatif sementara Indonesia lebih memilih pendekatan yang lebih diplomatis dan terbuka hal ini ngasih gua perspektif baru soal gimana negara-negara di Asia Tenggara ngatur kebijakan luar negeri mereka dan gimana mereka menjaga keseimbangan antara prinsip dan pragmatisme setelah obrolan panjang soal ini gua jadi makin tertarik buat belajar lebih banyak soal kebijakan luar negeri khususnya di Asia Tenggara gua mulai ngeh kalau ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari perbedaan kebijakan antar negara dan gimana itu bisa berdampak langsung ke warganya dari situ gua juga jadi kepikiran gimana kalau suatu hari nanti hubungan antara Malaysia dan Israel berubah apa kebijakan ini bakal dilonggarkan atau mungkin malah makin diperketat gua inget banget waktu temen gua bilang ya gak ada yang pasti sih bro politik dunia itu dinamis banget kadang-kadang hal yang kita kira bakal tetep gitu-gitu aja bisa berubah drastis dalam waktu singkat gua setuju banget sama itu gak ada yang tau gimana hubungan internasional bakal berkembang di masa depan siapa tau suatu hari nanti negara-negara yang sekarang gak punya hubungan diplomatik bakal mulai kerjasama atau mungkin malah makin banyak negara yang ngambil posisi tegas kayak Malaysia di akhir obrolan gua dan temen gua sama-sama sepakat kalau ini semua nunjukin betapa pentingnya kita paham soal dunia di luar sana mungkin sekarang kita ngerasa isu-isu kayak gini jauh dari kehidupan sehari-hari tapi faktanya dunia makin terkoneksi dan kita sebagai warga global harus ngerti gimana aturan-aturan negara itu bisa berdampak langsung ke hidup kita entah kita mau liburan, kerja, atau bahkan sekedar jalan-jalan ke luar negeri kebijakan-kebijakan kayak gini harus kita pahami biar gak keteteran di kemudian hari jadi dari cerita kecil soal paspor Malaysia yang gak bisa dipakai ke Israel gua belajar bahwa ada banyak lapisan dibalik kebijakan negara yang harus kita pahami dunia internasional itu kompleks dan cara terbaik buat ngadepin itu adalah dengan terus belajar biar kita gak cuma ngerti soal aturan tapi juga ngerti alasan dibaliknya dan yang paling penting kita di lebih siap buat menghadapi tantangan global di masa depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati